Sosok MA Oknum Polisi Polres Bandung Berimahar Emas Palsu, Siva Anak Camat Purwakarta Gugat Cerai Sang Suami Oknum Polisi yang nikahi Siva, yakni sosok MA dengan Tega telah memberikan emas kawin palsu. Rupanya, MA seorang polisi yang bertugas di Polres Bandung. Terkini, Siva telah menggugat cerai sang suami itu. Diketahui, perempuan tersebut bernama Siva Dwi Fatmawati yang menikah dengan Oknum Polisi tetapi ditipu dengan emas kawin emas palsu. Usut punya usut, Siva Dwi Fatmawati merupakan anak seorang camat di wilayah Wanayasa Purwakarta. Pada acara pernikahan perempuan tersebut, dihadiri oleh mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Bahkan, Deddy Mulyadi menjadi saksi nikah yang mana ia diberi emas kawin palsu oleh suami Siva. Ternyata, Siva Dwi Fatmawati menikah dengan sosok anggota Polri yang berinisial MA tersebut pada tanggal 30 Mei 2021 lalu. Pada kesempatan tersebut, Siva mengaku menjalani hubungan dengan anggota polisi itu selama empat tahun. Pacaran tiga bulan, langsung tunangan hampir empat tahun, ketemunya dari kenalan teman, papar Siva. Selama pacaran banyak problemnya pasti, sering bertengkar, tapi balikan lagi imbuhnya. Pasca itu, keduanya melangsungkan bertunangan, tepat tiga bulan usai pacaran. Kemudian menikah empat tahun setelah pacaran. Dia, MA, anggota polisi di kota Bandung, ucap Siva. Siva menerangkan, kala itu emas kawin yang diberikan, antara lain emas seberat 10 gram. Emas itu baru ia lihat secara fisik ketika proses ijab kabul. Tetapi, usai resmi menikah, ia malah tidak pernah mendapat surat-surat dari emas itu. Dengan berjalannya waktu, emas mahar tersebut berubah jadi menghitam. Siva lantas penasaran, kemudian mengecek langsung ke toko emas. Betapa kagetnya Siva, saat dicek rupanya sama sekali tak ada kandungan emas, serta tak masuk kategori aksesoris. Sampai saat ini emas tersebut masih disimpan olehnya, sebagai bukti. Mau cerita ke orang tua berat juga, kemudian malu. Akhirnya cerita konsultasi ke psikolog, karena tidak ada teman untuk cerita. Berasa hidup ini gak ada harga dirinya sama sekali, kok sampai diberi mahar emas palsu, ungkapnya. Tak cuma terkait emas palsu, faktor lain juga jadi pemicu, yang membuatnya ingin bercerai, antara lain hubungan dengan keluarga suami, yang tidak baik, hingga dugaan KDLT yang sering ia dapatkan. KDRT melempar VAPE ke badan sampai biru. Sampai sekarang saya harus ke prikiater, diberi obat-obatan, karena dia sering mengancam. Sampai ke tempat kerja saya, minta untuk saya dipecat. Jelasnya, dia itu gak suka dikritik, gak suka dengar omongan, sampai ada itu KDRT, ucapnya. Terkini, proses perceraiannya telah memasuki sidang pertama. Rencananya, sidang kedua bakal digelar pada September mendatang, seraya menunggu surat persetujuan dari Polri sebagai instansi tempat sang suami bekerja. Selama ini suami terus menghambat dan mempersulit proses perceraian. Saya dan keluarga sudah tidak mau meneruskan pernikahan. Makanya, saya ingin mempercepat proses perceraian supaya hak asuh anak ke saya tutur sifat.